Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota masih terus memeriksa pelaku penganyayaan yang menyebabkan seorang murid MTS di Blitar meninggal dunia. Pelaku juga dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Pihak kepolisian saat ini tengah menjadwalkan tes psikologis untuk pelaku. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyelidikan. 16 saksi juga telah diperiksa oleh pihak kepolisian untuk mengungkap motif pelaku menganyaya rekan sekelasnya sendiri. Dari informasi yang beredar, pelaku memang suka menonton video tarung bebas di Youtube. Namun informasi tersebut masih diseridiki lebih dalam oleh Satreskrim Polres Blitar Kota.